Pemirsa beragam permasalahan pendidikan di tanah air tak kunjung berakhir. Berbagai kebijakan dikeluarkan sering menjadi sorotan publik. Padahal ratusan triliunan dialokasikan APBN untuk pendidikan tanah air. Kebijakan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim lagi-lagi menjadi sorotan Usai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek resmi menghapus jurusan yang ada di sekolah menengah atas atau SMA yakni jurusan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek Anindito Aditomo mengatakan kebijakan penghapusan jurusan itu bukanlah hal yang baru. Kebijakan itu sudah mulai diterapkan bertahap sejak tiga tahun lalu. Ia pun menambahkan pada tahun ajaran 2022 sudah ada 50 persen sekolah yang menerapkan hal itu. Sementara di tahun 2024 tercatat sudah sekitar 90-an sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Dengan peniadaan jurusan tersebut, Anindito menjelaskan bahwa pada kelas 11 dan 12 SMA murid yang sekolahnya menggunakan kurikulum merdeka dapat memilih mata pelajaran secara lebih leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan, dan aspirasi studi lanjut atau karirnya. Hal ini sehingga mampu membuat murid bisa lebih fokus untuk membangun basis pengetahuan yang relevan untuk minat dan rencana studi lanjutnya. Tidak hanya kebijakan pengapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa di sekolah mendengar atas, ada pun beberapa kebijakan Kemendikbud Nadiemak Karing yang juga menjadi kontroversi dan berujung ditarik kembali alias tidak jadi diterapkan, seperti kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang salah satu alasannya untuk peningkatan kompetensi mahasiswa. Namun kebijakan menaikan UKT itu justru menuai protes dari berbagai kalangan dan dipanggil DPR. Akhirnya, usai Nadiem bertemu dengan para rektor, kebijakan kenaikan UKT itu pun dibatalkan diterapkan pada tahun 2024 ini. Nadiem pun mengatakan akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 27 Mei lalu. Kami Kemendikbud Ristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak. Tak hanya itu, melalui Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada paut, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan mendengar, Penteri Nadiem juga sempat membuat pramuka tak lagi jadi ekstra kulikuler wajib. Aturan ini kemudian mendapat banyak kritik karena kegiatan pramuka dinilai dibutuhkan sebagai bekal generasi muda. Pramuka dinilai bisa jadi kegiatan yang melatih jiwa patriot, kepemimpinan, membentuk karakter, hingga memberikan bekal skill bertahan hidup. Setelah kebijakan itu ramai dikritik, Nadiem lalu menjelaskan bahwa pramuka justru akan dijadikan bagian kegiatan kokurikuler atau masuk dalam mata pelajaran, namun tak akan menambah jumlah mata pelajaran. Pramuka itu dihapus atau dihilangkan dari sekolah karena peraturannya sudah sangat jelas bahwa itu menjadi ekskul yang wajib diselenggarakan. Bagaimana kita bisa meningkatkan juga statusnya pramuka dari yang tadinya hanya ekstra kurikuler, untuk muatannya itu bisa masuk ke dalam kurikulum merdeka. Ratusan masa dari berbagai elemen masyarakat peduli pendidikan di Kota Depok menggelar unjuk rasa di kantor pemerintahan Kota Depok pada Kamis. Aksi ini menyusul carut-marutnya PPDB 2024 di Kota Depok. Salah satunya adalah dugaan manipulasi nilai rapot yang berujung pada 51 peserta didik dianulir dari 8 SMA negeri. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Sutarno, mengatakan akan memberikan sanksi kepada siapa saja yang terlibat dalam kecurangan PPDB di lingkup Dinas Pendidikan Kota Depok. Saat ini di Kota Depok bersama ICK Mendikbud Dikti melakukan klarifikasi terhadap SMPN-19 yang diduga melakukan kecurangan dengan memanipulasi nilai rapot 51 siswanya. Ada biaya-baya yang memang menangani itu dan ada biaya-baya yang memang kami lakani di awal. Sehingga itu terus akan kami lakukan monitoring agama yang terlibat. Oke, nanti kemungkinan akan ada wujur pidananya dan akan dilaporkan oleh polisi. Kisru dunia pendidikan juga terjadi di Jakarta. Ratusan guru honorer dipecat mendadak. Mereka terpaksa kehilangan pekerjaan di tahun ajaran baru 2024-2025 sebagai buntut dari kebijakan cleansing yang dilakukan oleh Distrik DKI Jakarta. Mereka pun menempuh jalur hukum. Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru Iman Zanatul Hairi mengatakan akan menggugat pemerintah. 7 juta guru itu tidak terlaksana karena di tahun 2024 ini kita masih ada kekurangan sekitar 400 ribu guru untuk saisi P3K. Namun yang di kuota yang dikeluarkan daerah itu selalu setengahnya. Makanya ketika kami mengawal kaos guru honorer ini, kami melihat misalkan contoh di Jawa Barat, kebutuhan gurunya 11 ribu lebih. Tetapi kemudian kuota P3K yang dibuka hanya 1.529, 10 persennya saja. Nah kira-kira kekurangan guru yang tadinya diisi guru honorer, ketika guru honorer itu diusir, lalu siapa yang mengisi kelas? Distrik Jakarta setidaknya sudah melakukan pemecatan pada ratusan guru honorer yang ada di Jakarta pas catemuan BPK yang menjelaskan adanya ketidaksesuaian antara petak kebutuhan honorer dengan permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Budi Awaludin mengaku perekrutan guru honorer yang dilakukan kepala sekolah tidak berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Sebenarnya dari 2022 sudah ke-stop ya. Dan 2022 sudah kita ingatkan, sudah tidak lagi jangan melakukan itu. Namun terus ternyata tanpa sepengatuan kita, para guru melihat kebutuhannya dan melakukan penambahan guru tanpa pengetahuan kita dan jalur yang sudah ada di Pemprov DKI Jakarta. Januari lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut realisasi sementara anggaran pendidikan telah mencapai 503,8 triliun rupiah dari sekitar 665 triliun rupiah dana pendidikan yang dialokasikan pada APBN 2024. Sementara itu pemerintah telah mencanakan program makan bergizi gratis bagi anak Indonesia yang anggarannya diperkirakan mencapai 71 triliun yang tidak menutup kemungkinan menjadi bagian dari anggaran pendidikan. Ratusan triliun dana telah dikucurkan untuk pendidikan tanah air namun tak kunjung tuntas berbagai permasalahan pendidikan di tanah air. Sudah saatnya pemerintah lebih serius memperbaiki pendidikan di tanah air.